Intro Assalamualaikum Sobat Islam Viral Niroro Kidul banyak dihadirkan dalam tayangan di Youtube yang mencoba mengetahui keberadaannya dan masih menjadi misteri yang belum terpecahkan secara tuntas dan mendalam Saat ini sudah banyak orang terkhusus Pulau Jawa dan bahkan masyarakat kita pada umumnya percaya bahwa jika Laut Kidul atau Pantai Selatan sejak dulu ada yang menguasai yaitu sosok makhluk goib bergelar Kanjang Ratu Kidul atau Niroro Kidul dan telah lama kepercayaan atau mitos ini tumbuh di kalangan masyarakat kita hingga sekarang Dia biasa disebut Niroro Kidul sosok yang disebut pemimpin kerajaan gaib yang identik dengan mitologi masyarakat Indonesia Tetapi bagi sebagian orang yang berpikir cerdas hal ini akan memicu sebuah tanda tanya mendalam terkait dari mana sebenarnya asal-usul Niroro Kidul bermula hingga bisa jadi penguasa gaib di Pantai Selatan Jawa hingga membuatnya begitu tersohor dan masih tetap dikenal hingga saat ini Sementara para tokoh ini coba memberikan jawaban tegas dan paling masuk di akal terkait Niroro Kidul yang disebut penguasa Pantai Selatan ini Selengkapnya, mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham Keberadaan Niroro Kidul dan Ratu Laut Kidul masih simpang siur karena minimnya bukti sejarah yang tersedia terkait asal-usul keberadaannya yang masih menjadi mitos semata sampai sekarang Hingga seberapa besar kebenarannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan karena banyak pendapat berbeda siapa sebenarnya Niroro Kidul itu Banyak yang memberi tanggapan bahwa Niroro Kidul adalah sebangsa jin yang akhirnya bisa membuat Kerajaan Laut Kidul hingga merupakan putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran bernama Raja Prabu Siliwangi dan masih banyak lagi informasi yang lainnya Ramainya kabar mistis yang beredar seolah semakin mengokokkan keberadaan Sang Ratu Laut Kidul tersebut berada Beragam peristiwa mistis dan penampakan kejadian hingga dikabarkan korban tenggelam karena berpakaian hijau serta kesurupan kemasukan Niroro Kidul kerap terjadi seolah menguatkan eksistensi Sang Ratu Pantai Selatan tersebut berada Banyaknya para tokoh praktisi yang coba menghadirkan keberadaan Niroro Kidul melalui berbagai macam media yang juga pernah dilakukan oleh praktisi pemburu dukun santet seperti Kang Ujang Bustomi Cirebon dan Gusam Sudin Jadab daripada epokan Nurjat Senjati Belitar dan masih banyak lagi yang lainnya Mungkin dirasa perlu kejelasan terkait apakah benar Niroro Kidul itu memang ada dan benarkah dia adalah penguasa Laut Selatan lalu bagaimanakah kita sebagai umat muslim menyikapi terkait keberadaannya Selengkapnya mari kita dengarkan penjelasan terkait eksistensi dan keberadaan Niroro Kidul yang sebenarnya menurut pandangan Islam Jadab Niroro Kidul waduh apa lagi itu paling kaya itu kaya judul semuanya sama itu adalah syaiton adalah jin adalah dari bangsa-bangsa iblis seperti itu gak ada Niroro Kidul jangan percaya dengan Niroro Kidul lah kalau memang ada sebuah tempat yang diakini oleh sekelompok manusia kok tiba-tiba muncul sesuai dengan keyakinannya itu bukan karena sesuatu itu ada akan tetapi itulah syaitan yang menjelma syaiton syaitan ikuti jalan pikirannya manusia ada orang pakai baju itu tenggelam wah mbak kemarin tenggelam gak pakai baju aneh aja tenggelam pakai baju-bicu ada tenggelam lagi renang gak pakai baju tenggelam mati itu gak pakai baju mana kulitnya hijau gak ada bahkan yang baju merah pun juga tenggelam ada baju kuning ada hanya kebetulan hijau saja ada semuanya ada iblis ada jin ada syaiton tapi jangan sampai dihubungkan dengan akhirnya kalau ke Niroro Kidul lihat ada tulisan kalau anda ke pantai selatan di daerah-daerah tertentu mintalah perlindungan kepada ratu laut selatan agar selamat wah cuy tulisannya tulisannya gede mintalah perlindungan kepada penguasa laut selatan Allah gitu macam-macamnya bukan Niroro Kidul gambar rita cantik begitu eh kenalan dengan ratin siapa begitu wah gajuh lagi ya yakin Allah kalau masalah setan menjelma menjadi ini itu mungkin sekali bahkan kalau ada satu kampung membuat membuat nyih apalagi gitu muncul nanti sesuai dengan keinginan wah kelebat perempuan pakai begitu wah orang percaya musyrik semuanya itu senang yajriya lebani adam mencerdak mengikuti jalan pikiran manusia menurut Bu Yahya tegas bahwa Nyiroro Kidul adalah kisah yang berasal dari setan adalah jin dan bangsa-bangsa iblis jadi kita tidak harus mempercayai Nyiroro Kidul dan kalau ada suatu tempat yang diyakini oleh sekelompok manusia yang muncul sesuai keyakinannya itu bukan karena sesuatu itu ada akan tetapi itu adalah setan yang menjelma dan mengikuti jalan pikiran manusia ungkap Bu Yahya dalam videonya sementara ungkapan juga datang dari Ustadz Sapik Rija Basalamah yang menyampaikan bahwa mitos Nyiroro Kidul adalah sebuah kebiasaan jahiliah dan mungkin ada sebagian orang islam yang melakukan ritual meminta perlindungan kepada laut selatan seperti potong kerbau petong sapi kemudian kepalanya dihadiahkan ke laut untuk mencari keselamatan padahal Allah yang memberi keselamatan kok masih ada orang yang memohon keselamatan kepada selain Allah yang namanya Nyiroro Kidul atau Nyai Blorong dan kalau memang ada mereka adalah jin yang berusaha untuk menakuti manusia dan pesan beliau bahwasannya orang-orang yang memohon kepada selain Allah itu adalah suatu bentuk keserikan ungkap Ustadz Sapi Kerja Basalama dalam videonya ada satu mitos bahwasannya di pantai selatan ini ada penunggunya yang sering disebut oleh orang Nyai Roro Kidul atau Nyai Blorong atau apapun mengingatkan bahwasannya keyakinan orang-orang jahiliya apabila mereka sedang sedang singgah di sebuah tempat maka di situ mereka berlindung kepada penunggu yang ada di tempat itu dan ini salah satu bentuk kesyirikan saya katakan salah satu bentuk kesyirikan dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan mengatakan iya kena'bud wa iya kena'sta'in kemudian kita meminta perlindungan memohon pertolongan kepada selain Allah dan itu kebiasaan orang-orang jahiliya walaupun kita lihat sampai hari ini sampai hari ini mungkin ada sebagian orang Islam yang yang melakukan ritual meminta perlindungan kepada laut selatan mereka potong kerbau potong sapi kemudian kepalanya dihadiahkan ke kelautan untuk mencari keselamatan padahal Allah assalam Allah yang maha memberi keselamatan kok masih ada orang yang memohon kepada selain Allah itu yang namanya nyai rorok itu nyai blorong oke kalau itu pun ada mereka adalah jin yang mereka berusaha untuk menakut-nakutin manusia dan pesan yang ingin anda sampaikan bahwasannya orang-orang yang memohon kepada selain Allah itu salah satu bentuk kesyirikat mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembali keputusan menjadi hak sobat masing-masing untuk menyimpulkan terkait nyirorok kidul atau ratu laut kidul yang disampaikan oleh para tokoh tersebut karena setiap orang mempunyai pendapat yang sangat mungkin berbeda dalam hal pembahasan ini mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi CR yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada mempahatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati